Hai Assalamualaikum welcome back dengan my vlog nah di video kali ini ya acaranya muli alias aktivitas hari ini guys aku dari pagi dari jam 6 itu udah menyiapkan sembayangan buat kakekku yaitu biasa ayam daging buah-buahan jajanan roti apa gitu mau lihat keseruannya di depan sana soalnya hari ini itu tanggal 15 yaitu lebaran Implek yang ke-15 hari biasa adat istiadatnya orang Cina itu sembayangan seperti ya seperti kayak orang Indo itu lebaran Idul Fitri yang ketujuh itu lebaran apa lebaran 4 kalau disini yang ke-15 hari itu ya sembayangan seperti biasanya itu ya ayam daging buah-buahan tapi kalau ini kan karena hari masih hari lebaran jadi ada tambahan kayak biskuit makanan-makanan kecil seperti itu dan nanti juga di jalan raya di depan sana murahme banyak itu orang-orang dari kelenteng-kelenteng itu jalan ke jalanan raya gitu ngambil apa ya depa itu biasanya suka dipukar 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 mau lihat keseruannya di depan ini kakekku masih nunggu orang sembayangan hei cawan hehehe ini mbakku umurnya udah 89 tahun dia masih sehat nah aku mau lihat persiapan sembayangan di depan rumah tuh banyak orang-orang mau sembayangan ini temen aku dari tulung agung dia udah menyiapin sembayangan mbak ingin cawan ini mbak nomor dua ama caw ayo semut lagi mbak ingin oke siapa dia udah menyiapin ada buah ada daging roti lilin ada teh nah ini dupanya sebabnya kalau di CC Medan Halo CC selamat pagi caw hehehe bikin video dia udah nyiapin sama ada ayam ada daging ada roti ada lilin ada teh aku sendiri juga udah udah nyiapin nah ini sembayangan tempat tembak tuh pagi tadi aku menyiapin ada ayam ada daging juga ini ada buah apel sama jeruk ini kertas sembayangan sama dupanya dan ini roti makanan ringan di sini ada cangkir nanti mau dituang teh sama beras buat naro dupa seperti ini ininya dupanya udah dibakar di sini di sini di sini ada lilin banyak ini depan rumahnya mbakku ada tulisan Republic of coklat ini jalanan depan rumahku ke arah pabrik coklat sana rame kan tempat rumahku banyak mobil lewat semua itu per rumah itu menyiapkan sembayangan sambil menunggu orang-orang dari konten besar lewat untuk menukar dupanya ini tempat tinggal ku bagus sampai ngantuk ngantuk di depan TV nungguin orang-orang dari kelenteng lewat ini ruang tamu di lantai satu berantakan ya yang namanya juga rumahnya orang tua apa-apa nggak boleh dipindahin dimana tempatnya ya disitu sambil menonton TV keramaian orang sembayangan tanggal 15 Implen oh masuk ke dalam terima kasih terima kasih ini grup dari beberapa kelenteng ada nomornya 1234 di nomor 9 aku baru lihat kalau disini ada nomornya di nomornya nomor 1 1 sampai 10 masuk ke dalam ini sampai ke rumah Mbakku amin nomor 1 sampai nomor 18 masuk ke samping rumah ya minta sumbangan ambil permen lalu ngasih uang seikhlasnya RPA tinggal apapun terakhir binggir banyak mobil lewat baku membakar kertas binggir 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 yaitu Implek yang kelima belas hari aku datang lagi guys ke tempat ini ke mio keluarganya mbahku bagus banget kan ini tampilan dari depan kelenteng tamannya juga bagus kok dulu aku pernah kerja disini waktu kelentengnya baru dibikin nyabutin rumput disini bersih-bersihin lah ngepel nyabut di belakang sana juga iya mau lihat taman di samping kelenteng bagus banget lezer tempatnya nyaman bagus banget bersih waktu dulu aku disuruh bersih-bersih di kelenteng ini lumayan lah dikasih gak ada sehari lah berapa jam gitu 4 jam atau 3 jam ya dikasih 500 ente kalau gak salah udah lama sih tuh bagus banget ini di belakang kelenteng biasanya biasanya kalau mau ada acara sembahyangan tuh kelentengnya dibersihin tapi sekarang udah gak ngundang aku si hitung keke hitung keke itu ngambilnya dari pabrik pabrik coklat itu banyak anak-anak Vietnam yang hari sabtu minggunya itu libur cuaca panas hari ini enak lah biasanya dingin melanda ini tampilan dari belakang kelenteng disitu ada dapur umum sama kamar mandi melihat dalam kamar mandinya bagus kok tempat ini taman yang di belakang kelenteng banyak gedung-gedung tinggi oh berbuah ya seri ya papa ya bau bunga sakura ada bunga sakuranya bagus ya tapi sedikit bunga tempat pembakaran kertas terus samping ini masuk ke dalam ini tempat orang-orang yang nunggu mau sembayangan selesai itu dia suka ngeteh disini bagus banget ya dulu aku pernah foto-foto disini kalau ini kalau ini biasanya ada perkumpulan dari keluarganya mbahku disini mengadakan makan-makan besar disini itu tempat sembayangnya di dalam itu tempat sembayangannya di dalam ini di dalamnya mbah bakong sembayangan di sampingnya samping kanan sama samping kiri itu ruangan kosong cuma buat acara kumpulan keluarga aja makan bersama nah ini nampak dari depan pas inilah ini ini lidinya itu ditaruh disini kalau habis sembayangan bangunannya kokoh batu batu ya kebatuan aku gak? ini lelai ini mbah bakong kalau habis sembayangan selesai ngeteh ngeteh dulu oke guys cukup sampai disini vlog aku hari ini yaitu melihat adat-adat orang sembayangan impact dari yang ke-15 hari nah itu ya seperti tadi menyediakan ayam, daging, buah-buahan, dan pingkan, roti, makanan pingkan seperti itu oke buat yang mau ingin berlanggaran jangan lupa like, komen, dan subscribe bye-bye